Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa lagi ini? Mau ikut ramai saya juga? Sama enaknya? Omongan suami kamu tuh benar. Kamu cantik. Pandai berjoget. Kamu harus menjaga iman kamu. Supaya gak buat laki-laki bernapsu sama kamu. Apa sih maksud ibu? Menghina pekerjaan saya? Enggak suka memkejar saya? Bukan begitu maksud ibu. Warga sekitar sudah ngecap kamu sebagai ronggeng. Kalau saya diri ronggeng emang kenapa? Kan goyangan kamu jangan sampai laki-laki jadi punya pikiran yang gak-enggak. Enggak usah banyak teramah. Selama mulu pusing tongang kepala pada sos suci semuanya. Saya yang cari duit tiap hari ngempanin kalian. Udah makan gratis juga udah bagus. Bawa lagi. Udah makan gratis juga udah bagus. Udah panas hati. Monab di kaduh bebe. Udah kelahan. Kuro jante. Udah kelahan. Ini berlehan yang akan satanamkan dibaca kamu Dan dipinggul kamu Ini yang akan membuat sempurna dan goyang kamu Membuat mereka terbelalah dan terkesima Kamu kelihatan cantik Tapi ingat pantangannya Apa pantangannya, Ki? Kamu tidak boleh makan nasi selama belian ini tertanam di wajah kamu Kalau tidak, semua kekuatan yang ada di kamu akan meluntur Lihat tuh, itu pakar yang digaikan sama ronggeng Si ronggeng itu benar-benar kurang ajar Dia benar-benar sudah membuat suami kita tergirai gila Prensek dia Apa? Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ini makannya Sengaja pengen saya marah terus Ibu pikir kamu mau makan Saya emang mau makan Tapi enggak nasi Berapa kali sih ibu saya bilang saya masukan nasi Kalau enggak makan nasi makan apa? Apa aja dong Asal jangan nasi Sekarang ibu keluar Cari makanan selain nasi Astagfirullahaladzim Wati Kenapa kamu tidak mau makan nasi? Kamu sudah sebulan tidak makan nasi Wati Kamu itu enggak usah ikut ngomong deh Kamu ngomong kepalaku tuh kusing Ngomong sama batuk sama aja suaranya Ini lagi Ngapain masih disini Denger enggak tadi saya suruh apa Cepat cari makanan Cari gado-gado enggak pakai lontong Ingat Eh bu Beresin dulu Itu beresin dulu baru pergi Apa lagi nih? Pusin Cepetan Sini Mas Mas Kalau saya lagi ngomong sama ibu Jangan ikut campur Ibu itu sudah tua Kamu tidak pantas berkata seperti itu sama ibu Dan lagi ibu benar Kamu kan sudah lama tidak makan nasi Siapa suruh dia enggak dengar apa yang aku omongin? Aku mau makan nasi Beras atau gabah Terserah aku Bukan rusak kamu Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Pak Karya Apa kabar Dewati? Baik pak Nah Silahkan masuk pak Iya Silahkan duduk Pak Karya kesini Munagi uang kontrakan Ah enggak enggak Bukan itu tujuan saya datang kemarin Suami kamu kemana wak? Ada di kamar Lagi tidur pak Ya namanya juga orang sakit Tiap hari kerjaannya tidur aja Semenjak suami saya sakit kan Dia enggak bisa cari nafkah Makanya pak Kami enggak sanggup bayar uang kontrakan Karena buat uang makan aja Saya yang cari sendiri Saya tahu Saya ngerti Saya datang kemari Bukan mau nagih uang kontrakan Justru sebaliknya Saya mau memberikan sesuatu yang lebih baik buat Dewati Tawaran apa ya pak? Setelah saya pikirkan masa-masa Saya yakin Kalau Dewati Mau menjadi istri saya yang kedua Mana bisa pak Karya Saya kan ada punya suami Atau begini aja Kalau memang pak Karya Cinta sama saya Pak Karya mau Nunggu saya sampai Saya cerai dengan suami saya Saya pasti mau Saya akan menunggu Dewati menjadi jana Tapi ingat Dewati Harus ikhlas menerima saya Saya sih asalkan pak Karya baik terus sama saya Dan Enggak ngusir saya dari sini ya Saya tidak bakalan Mengusir Dewati dari rumah ini Kalau Dewati mau Rumah ini ikhlas saya kasih buat Dewati Asalkan Dewati Mau menjadi istri muda saya nantinya Assalamualaikum Waalaikumsalam Masuk bu Masuk Masuk Saya tunggu Jandanya Dewati Saya tunggu jandanya Dewati Mana pesanan saya ibu Ini ibu beliin gaduk-gaduk Belum dipiringin juga dari tadi Ngapain aja sih bu Udah masuk main nyelonong aja Enggak ngeliat ada pak Karya punya rumah di dalam Saya ngerjain Wati Apa benar yang ibu dengar Pembicaraan kamu sama pak Karya Jadi tadi ibu nguping pembicaraan saya dengan pak Karya Bu Ibu ngapain sholat tiap hari Ngaji tiap hari Kalau ibu masih suka nguping pembicaraan orang lain Percuma dong Kamu sama juga dosa Ya udah gak sesuarat sekalian Maaf Ini juga saya gak perlu cerai sama anak ibu Dengan kondisinya sekarang yang sakit-sakitan itu Sementara lagi juga mampus Astagfirullahaladzim Karya Karya Terima kasih. Terima kasih. Apa lagi? Desi disuruh bayaran sama Bu Guru, Bu. Minta Bapak kamu sana. Sana! Desi. Bapak. Bilang sama Guru kamu. Bapak minta waktu seminggu lagi ya. Nanti kalau Bapak udah sembuh, Bapak akan cari uang untuk bayar uang sekolah kamu. Ya? Wati. Apa kamu nggak bisa bantu? Aku penyembuhan kamu dulu. Nanti aku ganti. Kalau aku udah sembuh, aku akan cari kerja. Saya sih bisa aja. Asal saya nggak punya suami yang lemah kayak kamu. Kamu nggak usah mikirin saya, Mas. Mikirin saya tuh mahal. Nggak bakalan sanggup. Pikirin tuh anak kamu mah ibu kamu. Jadi laki-laki kok nggak nggak gunanya. Apa sih manfaatnya kamu, Mas? Nggak ada, kan? Sabar ya, nak. Kamu ngerti kan apa yang tadi Bapak bilang. Ayo kita kasih pelajaran mau ini juga. berbandingan ulah panas hati mon abdi gaduh bebe ne anak tara kuri nge 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 laki-laki mata keranjang kamu kamu juga seraswati dasar penari racur kamu wanita jalang bisanya cuma merusak rumah tangga orang pergi kamu pergi bubar semua bubar mas 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 kamu siapa? saya tidak pernah melihat kamu di kampung ini saya Tony saya baru datang dari jakarta kamu tahu nama saya siapa yang gak kenal sama penari cantik seperti kamu saraswati kamu udah jakarta pantesan tampang kamu beda gak kayak pemuda kampung sini kamu gak usah khawatir mereka udah gak ngejar kamu kok ah boleh saya antar kamu pulang ah enggak gak usah rumahku deket tuh kontraknya disitu kamu kontrak disini kalau kamu ikut saya ke kota kamu bisa dapat rumah yang mewah disana kamu jangan menyanyiakan kecantikan kamu sama bakat kamu bergoyang saraswati tapi kamu ini bagai berlian selalu berkilau dan memukau oke kalau kamu mau ikut saya ke kota saya tunggu kamu besok disini ya saya pengen ke kota mas saya pengen ngerubah nasib hidup saya pengen maju saya pengen berhasil saya capek disini hidup miskin terus-terusan kalau saya ke kota kira-kira saya bisa berhasil gak ya pasti saraswati oke kalau gitu sampai ketemu besok ya sayangnya jangan lupa ya ya duluan ya kenat ya kenat ya eh 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 Saya mau pergi ke Jakarta ini ya, lepasin Wati, kamu meninggalin aku sama desi anak kamu Terserah, saya harus pergi dari sini Saya ada bosan di sini ngurusin kamu tiap hari Penyakitan, batuk-batuk, saya gak bisa tidur nyenyak tiap malam Dan saya kalau disitu, saya gak akan manju-manju Lepasin tangan kamu Enggak, kamu gak boleh pergi Aku sebagai suami kamu, tidak mengizinkan kamu pergi Kamu gak berhak untuk larang aku Siapa kamu? Kamu suami yang gak berguna, aku yang cari uang tiap hari Kamu gunanya apa? Gak ada Kamu bikin aku bosan, serius Bapak Bapak Wati, aku mau Jangan tinggalin aku sama anak kamu Aku tahu kenapa kamu ingin aku di sini terus Supaya tiap hari aku yang cari uang buat kamu kan Nafkahin kamu, ngurusin kamu Kamu bikin aku makmuak sama kamu Kamu laki-laki gak berguna Ibu, ibu jangan pergi Ibu jangan pergi Wati, ibu jangan pergi Jangan pergi Wati Kamu kemana? Saya mau pergi Jangan pergi, Wati Kasian anak dan suamimu Saya capek ngurusin suami yang gak berguna. Ini. Ya Allah. Ayolah, 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 ayolah. Ibu jangan pergi. Jangan tinggalin kami. Wati. Lepas, sih, Fred. Wati. Ayolah. Ayolah, 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 ayolah. Sudara. Kita pasrahkan kepada Allah. Ibu, Ibu jangan pergi, Ibu. Ayolah. 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 Kamu cantik banget, Sayang. Kayaknya ntar aja deh. Cepat pergi yuk. Tauku ada yang liat. Ayolah. Selamat menikmati. Halima! Halima! Pak Karya! Mana Saraswati? Dia... Apa benar dia sudah pergi sama orang kota itu? Kurang ajar! Dia mohonin saya! Baik kalau begitu caranya. Saya sudah tidak bisa menahan istri saya kalau datang kemari mengusir kalian dari tempat itu. Bapak, Bapak mengusir kami. Tolong Pak, kami jangan diusir. Wati pasti pulang. Ingat, Bu Halima. Wati menunggu uang kontrakan sudah tiga bulan. Dan sekarang ini jalan yang keempat bulan. Selama ini saya masih bisa bersabar. Karena Wati ada di sini. Tapi sekarang dia pergi bersama laki-laki ke kota itu. Dia tidak terkejutnya memuangin saya, Bu. Pak Karya, tolong kami, Pak. Kami jangan diusir dari sini. Wati pasti pulang. Paling juga dia manggung di kota. Baik. Kita tunggu sampai bulan depan. Kalau dia tidak pulang juga, silakan Ibu angkat kaki dari rumah saya. Bapak, Bapak. Kenapa, Bapak? Kenapa, Bapak? Nenek! 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 Nenek, Bapak, Nenek! Astagfirullahaladzim! Desi! Desi, jangan ambil lap belakang. Jan, kamu istirahat dulu. Besok kita ke dokter, ya? Tidak usah, Bu. Nanti juga saya sembuh sendiri. Desi, cepat lapnya! Nenek, Nenek! Terima kasih. Ay. 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 Terima kasih telah menonton Bagus sekali, Wati Apanya yang bagus, Mas? Ya penampilan kamu Semua orang disini suka sama kamu Aku ngerasa gak ada yang istimewa malam ini Gak ada bedanya ngeliat mereka seperti ngeliat mayat hidup yang lagi nontonin aku Aku kurang puas, Mas Kayaknya aku kurang menarik di mata mereka Loh? Enggak kok banyak sekali orang yang menitipkan pujian buat kamu, Wati Mas, aku besok mau pergi sebentar ya Terus boleh gak kalau aku minta uang hasil malam ini? Kamu mau kemana? Aku udah urusan sebentar aja Cuma sehari kok Boleh ya? Ki Saya mau pasang susuk yang paling ampuh Soalnya Saya kok ngerasa di Jakarta tuh belum istimewa banget Ada Susuk yang membuat keinginanmu menjadi nyata Tapi ingat Pantangannya juga berat Pantangannya apa, Ki? Kamu tidak boleh melakukan pernikahan Selama susuk itu tertanam di wajah kamu Kalau kamu melanggar Akan tahu akibatnya Ngerti? Saya siap, Ki Saya siap untuk tidak melanggar aturannya Yang saya butuhkan saat ini adalah materi Yang penting Saya harus bisa menundukkan semua laki-laki di Jakarta, Ki Ya Allah Hanya kepadamu lah aku memohon Meminta dan menyembah, Ya Allah Dan tunjukkanlah Jalan yang benar kepada istri Amba, Ya Allah Agar dia dapat kembali Kepada keluarga ini, Ya Allah Karena kami Masih sangat membutuhkannya, Ya Allah Rokbanlah Hati nafi dunia asana Wafil a'akhir otih asana Wakin azaban Terima kasih telah menonton! 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 Wati, penampilan kamu malam ini benar-benar memukau Sampai ada pengusaha kaya yang kepincut sama kamu Dia mau kenalan Siapa, Mas? Aku kenalin, yuk Tapi aku belum mau papain Udah, gak apa-apa gitu Ayo, ayo Ada pengusaha yang kepincut sama aku Aku gak akan menyanyikan kesempatan ini Saya terus terang merasa tersanjung dan bahagia sekali Kamu mau datang menemui saya Saya juga senang bisa kenal orang seperti Mas Nama kamu Saraswati, kan? Iya Kenal, kan? Saya Dhani Saya betul-betul kagum melihat kamu menari tadi Gerakan kamu begitu lembutnya dan Terus terang sangat bagus sekali Apalagi penarinya juga begitu cantik sekali Masti paling bisa aja Kamu sudah punya suami? Belum Berarti masih single dong? Iya Sudah punya pacar? Juga belum Oh Alangkah beruntung sekali seorang laki-laki bisa mendapatkan kamu Seandainya laki-laki yang beruntung itu adalah saya Ayo, ayo, silahkan diminum Silahkan diminum Silahkan diminum Terima kasih Terima kasih. 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 Nasdaq, ya Allah. Lihat di sini. Yang mana untuk hidayamu? Mati. Makasih. Mati. Mati. Wati! Kamu kenapa pergi ke sini? Pergi sekarang! Dan jangan cari saya lagi! Tapi, Wati, ini Desi anak kamu. Dia butuh kamu. Aku di sana. Desi lagi sakit, Wati. Pergi! Pergi! Ada apa, sayang? Ini, Mas. Ada pengemis. Kasian banget. Anaknya sakit lagi. Aku mau kasih uang buat obat. Kasian. Kenapa sekalian nggak kita bawa aja dia ke dokter? Ah, nggak usah. Lihat aja ibunya masih sehat kayak gitu. Masih bisa jalan kok. Kasih uang aja buat berobat, ya? Nih, Bu. Lih. Masih kurang ya? Masih kurang ya? Masih kurang ya? Masih kurang ya? Ibu Sudah selesai Ibu Ibu Nek Nek Biarin kita masuk Sini Sabar ya Mungkin ibu kamu masih capek, nanti kodoh waktunya kan boleh Ibu Desi mau ketemu sama ibu? Wati Ibu lagi, ibu lagi Tidak bosan apa ganggu hidup saya, ibu Saya tidak bosan dengan muka ibu Wati Ini Desi anak kami Apa kamu tidak mau mengakuinya lagi? Tidak Saya tidak merasa punya anak, ibu Kenapa ibu kamu sayang mulu? Ibu menjatuhkan saya di depan semua orang Kalau kamu malu mengaku Desi di depan orang banyak Tapi ini karena anak kandungmu, Wati Ya terus saya mainkan apa? Dia juga kan punya bapak Kasih isi sama bapaknya penyakitan itu Karena urusannya sama saya Kecuali kalau bapaknya sudah lama aku lagi Dia sudah meninggal Dan kami diusir dari rumah kotrakan Karena itu ibu putuskan untuk mencari kamu ke sini Oh akhirnya meninggal juga Bagus deh Tapi itu bukan urusan saya Udah sekarang ibu pergi Saya nak pergi Wati 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 Oh jadi Wati sudah punya anak dan punya suami Mendingan kamu terima aja mereka di sini Lagian kasihan anak kamu lagi sakit Lagian kamu gak perlu lagi repot-repot cari pembantu Mereka kan bisa jadi pembantu kamu Ini bagus juga tuh Tapi kalau gitu kamu yang ngurusin ya Oke Aku pergi dulu ya Tati ya Ibu tau kan kenapa saya panggil ke sini Sebenernya saya takut tanggung resiko untuk menerima kalian tinggal di sini Tapi ya karena saya mau berbaik hati sama kalian Terpaksa Asal kalian harus ikuti semua perintah saya selama kalian tinggal di sini Baik Wati Ibu akan turuti semua perintah kamu Asal ibu boleh tinggal di rumah kamu Bersama Desi anak kamu Bagus Dan asal ibu tau ya Rumah ini belum jadi milik saya sepenuhnya Karena rumah ini masih atas sama mas Dhani Laki-laki yang bersama saya selama ini Mas Dhani belum tau kalau saya sudah menikah dan punya anak Dan Saya tidak mau membuat mas Dhani kecewa Jadi mulai sekarang Ibu jangan pernah memanggil saya Namawati Panggil saya Nyonya Dan tolong ibu ajarin sama Desi untuk tidak memanggil saya ibu Ngerti? Sekarang tolong bikinkan mie Saya lapar Cepetan Cepat Bagus juga mereka datang kesini sendiri Jadi aku gak perlu repot-repot lagi jadi membantu Nanti malam kamu nganterin aku kan Manggung Pasti sayang Tapi kamu kalau misalkan nanggudain aku Kamu jagain aku dulu Mobil mas Dhani Kok ada pulang ya Kamu keluar cepetan Jangan lupa antar malam ya Iya cepetan Cepetan Eh Jangan ke sebelakang ya Jangan salah Wati Sayang Selamat siang pak Ibu Mas Dia datang Oh Ini pembantu baru Ingat gak Waktu itu ada wanita tua Yang minta-minta di depan pak rumah Iya Iya Pantas saya sudah tidak asing dengan ibu Ternyata ibu Kan kasihan Dia tuh tinggal di jalanan Jadi yaudah Aku jadiin pembantu aja disini Wati Ternyata saya tidak salah pilih Selain kamu cantik Pintar Hati kamu juga lembut Seperti bidadari Ke kamar ya mas Wati Makanannya udah siap Mas Makanan udah siap tuh Mau makan dulu Atau langsung nunggu di kamar Ah Badan mas pegal-pegal Mas ke kamar dulu aja ya Yaudah Nanti aku pijetin ya Sampai ibu Udah berkali-kali sini Jangan balik Saya wati Berani-beraninya di depan mas Dhani Kamu panggil saya wati lagi Iya nyonya Kalau kamu masih mau tinggal disini Mulai sekarang Panggil saya nyonya Atau ibu Awas ya Kalau kamu sekali lagi panggil nama saya wati disini Saya usir kamu di rumah ini Nanti Iya nyonya Iya iya Tapi tetap aja panggil saya wati Mulai sekarang dibiasain Nggak ada orang pun panggil saya nyonya Atau ibu Jangan panggil wati Jangan lupa like, share dan subscribe ya So Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Nek. Sekarang. Nenek suapin. Terima kasih. Halimah! Halimah! Iya, Nyonya. Lama banget sih. Saya mau pergi manggung. Dan tolong ajarin anak itu untuk panggil saya Nyonya. Jangan panggil ibu lagi. Ingat ya, kalau kamu masih mau tinggal di rumah saya, ikuti aturan saya. Jangan ke rumah. Terima kasih. 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 Ibu. Ibu. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kamu kan sekarang udah terkenal harusnya kemana-mana pakai mobil sendiri dong minta beliin sama mas Dhani kalau masalah itu tenang aja mas udah aku pikirin soalnya gak lama lagi kita akan pakai mobil sendiri jadi kemana-mana kita beserai mobil itu nah gitu mas Dhani kamu itu udah cinta mati sama kamu kalau kamu suruh dia cerein istrinya dicerein sekarang pasti oke banget tuh kayaknya eh anak sihan eh bangun bangun kamu ngomongin apa yang kamu tidur disini ibu aku mau tidur sama ibu gak bisa disini mau tidur sama ibu gak bisa keluar gak gak bisa keluar sekarang ya keluar ya ayo keluar sini kamu sini kamu hari ma hari ma ah ah nih asy tak belanja eh Desi jangan pernah sekali-kali lagi kamu masuk kamar saya dan jangan pernah panggil saya ibu kenapa bu karena kalau kamu gak nurut sama saya saya akan pusir kamu dan nenek kamu keluar dari rumah saya mau kamu hidup di jalanan lagi ha ya sih kenapa kamu bikin marah ibu yuk kita tidur kamar rene yuk gak mau Desi mau tidur sama ibu jangan sayang di kamar rene aja yuk gak mau ya semua yuk jadi seru ya ada mereka seru apanya yang seru semenjak mereka di rumah kita ini aku tambah pusing aku pindah ke Jakarta dari kampung biar gak ketemu mereka lagi biar gak pusing lagi kamu malah bawa mereka ke sini aku gak bisa hidup tenang tau kok lu begini caranya besok-besok aku masih pusing juga aku akan jadi pembantu biar bayar-bayar sekali ya aku mau mandi dulu eh jadi disini dia nyimpen perhiasannya ini kesempatan gua dia kan kan ya kan Al-Fatihah Al-Fatihah Halimah Halimah Al-Fatihah Halimah, buka pintunya Buka pintunya Ada apa, Nanya? Ada apa, ada apa Nggak sadar, suara kamu tuh dibangunin saya tidur Waji malam-malam Sengaja Biar semua orang dengar, dia semua orang tahu kalau kamu tuh orang soleh Saya nggak bermaksud begitu Kalau kamu mau waji terus, keluar dari rumah saya dan cari tempat yang lebih aman lagi Supaya saya nggak keganggu Iya, iya Iya, iya Sengaja Kalau sama gelang-geloncong kok, iya. Kok hilang? Di rumahnya ada malingnya. Halimah! Halimah! Ada apa-apa? Berkali-kali saya bilang, panggil saya Nyonya. Maaf, Nyonya. Maaf, maaf. Kamu tuh bukan apa-apa saya. Bukan ibu saya, bukan saudara saya. Kamu orang lain. Makanya kamu jadi pembantu di sini sama saya. Baru beberapa hari di sini udah bikin masalah. Sekarang saya mau nanya sama kamu. Kalung dan gelang-geloncong saya yang ada di sini, sekarang hilang. Siapa yang curi? Saya nggak masuk-masuk ke kamar ini. Saya nggak berani demi Allah. Alah, nggak usah bohong kamu! Ada apa, sayang? Kalung dan gelang saya hilang. Yang ada di rumah sini kan kalau nggak ada saya, dia. Siapa lagi yang malingnya kalau bukan dia? Tapi saya nggak masuk-masuk ke kamar ini Nyonya. Saya nggak berani demi Allah. Nggak usah pakai bawa-bawa nama Allah. Kalau bukan kamu, siapa lagi malingnya? Bukannya semalam si anak kecil itu masuk kamar ini? Desi! Iya kan? Dasar anak kurang ajar. Rupanya dia masuk ke kamar saya untuk mencuri kalung saya dan gelang saya. Ayo, sekarang kita ke kamar Desi. Ayo! Sekarang, Desi udah tinggal sama ibu. Desi senang udah tinggal sama ibu. Ayo, ajar sini. Kemana kalung dan gelang keroncong saya? Hah? Kamu kemana, kan? Kalung dan gelang apa, bu? Kalung dan gelang keroncong yang ada di kota perhiasaan ibu di kamar mana? Tunggu. Tidak mungkin Desi yang ngambil. Saya jamin. Untuk apa perhiasaan itu? Saya dah nggak percaya sama kamu. Kamu ngomong bener atau enggak, saya dah nggak percaya. Mana dia maling aku? Sekarang kemana itu? Hah? Kemana perhiasaan saya? Kalian kan pencurinya? Tapi untuk apa? Desi itu anak kamu. Dia sayang sama kamu. Ibu juga sayang sama ibu. Nggak mungkin kami menyakiti kamu. Eh! Anak! Mas Dhani? Jadi selama ini kamu telah membohongi saya, Wati? Nggak, Mas. Saya nggak pernah bohong sama Mas Dhani. Mana mungkin saya bohong sama Mas Dhani? Ini semua fitnahnya dia, Mas. Kamu sengaja ya? Ingin menjatuhkan saya di depan Mas Dhani? Hah? Kamu tuh nggak tahu terima kasih. Udah saya angkat terjat kamu dibawa di rumah ini. Ini balasan kamu ke saya. Dengan mencuri. Sekarang, kamu dan anak kamu pergi dari rumah saya. Ayo cepat pergi! Pergi! Sudahlah. Kamu nggak usah marah-marah seperti itu. Nggak bagus buat kesehatan kamu. Dan kalau kamu marah seperti itu, cantik kamu jadi hilang. Udah ya? Ayo. Ayo. Kita istirahat di kamar ya. Terima kasih sudah menonton! Nangis hidayamu Jatuh, Nek Bu? Bu? Ya, ada apa? Dompetnya jatuh Terima kasih ya Ibu kenapa? Saya diusir, Bu Ibu mau kemana? Saya juga nggak tahu mau kemana Saya udah nggak punya siapa-siapa lagi selain cucu saya Ibu bisa tinggal di rumah saya kalau memang Ibu tidak punya tujuan lain lagi Alhamdulillah Tapi, Bu Boleh saya ikut bekerja di sini? Iya, boleh saja Terima kasih, Bu Ayo, mari masuk Sudahlah sayang Nanti gampang Kalung sama gelang kamu yang hilang itu Nanti akan saya ganti Kalau perlu yang lebih mahal Dan lebih bagus Bener, Mas Bener, Mas Ya, bener dong Masa kamu nggak percaya sama saya? Saya itu tidak bisa kalau melihat kamu itu bersedih, sayang Aku tuh sebenarnya sedih bukan cuma gara-gara itu, Mas Aku... Aku pengen punya mobil sendiri Masih, kan biar kamu juga nggak usah repot jemput aku Bagian juga karena aku males kalau setiap pergi mesti naik taksi Hahaha Soal itu, To Itu sih gampang Saya masih ada dua mobil di rumah Nanti yang satu kamu pakai, oke? Tapi, mobilku pokoknya harus lebih bagus dari mobil istri kamu, Mas Iyalah Pokoknya apapun yang kamu minta Dan itu membuat kamu senang Akan saya penuhi Kalau perlu Dunia sekalipun akan saya persembahkan buat kamu Sekarang Senyum dong yang manis Nah Gitu dong Soalnya kalau kamu senyum Dunia juga jadi ceria Oke? Wati Kamu? Syukurlah Kamu masih kenal saya Saya lama sekali menunggu telepon dari kamu Kenapa kamu nggak pernah telepon-telepon saya? Saya selalu kangen sama kamu, Wati Makanya Saya selalu datang setiap pertunjukan kamu Tapi kan saya nggak kenal kamu? Saya Arif, Wati Saya kan pernah kasih kartu nama sama kamu Kamu cantik sekali, Wati Membuat saya bisa lupa diri Saya masih pergi dulu ya Wati, tunggu Tolong saya Mas, ini ruang artis, Mas Anda siapa ya? Saya Arif, saya salah satu donatur pada acara ini Oh Maaf Mas Tapi Saraswatinya udah mau naik ke atas pentas Jadi tunggu di luar aja ya Oke Wati, saya tunggu ya di luar ya Saya akan ke atas pentas Saya tidak tahu Saya akan ke atas pentas Matik. 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 Kamu ngapain sih ngikutin saya? Saya hanya tidak ingin kehilangan jejak kamu lagi. Kalau perlu, malam ini kita bisa menikah. Menikah? Iya, Matik. Saya akan lakukan apapun untuk kamu. Demi saya mendapatkan cinta kamu, Matik. Lepaskan! Sekarang Saraswati sudah menjadi milikku. Dan sebentar lagi kami akan menikah. Sebaiknya sekarang kamu angkat kaki dari sini dan lepaskan dia. Siapa kamu? Seperti kamu sudah tahu kan? Saya ini adalah calon suami Saraswati. Itu kan kata kamu. Saya mau dengar sendiri dari mulutnya Saraswati. Apakah kamu benar-benar calon suami dia? Kalau bukan. Tidak ada satu orang pun yang bisa melarang Saraswati mau menikah dengan siapapun. Kamu tidak boleh melakukan pernikahan selama susu itu tertanam ke wajah kamu. Tapi kalau kamu melanggar, akan tahu akibatnya. Lebih baik dari ratanya Saraswati memilih siapa yang akan menjadi suaminya. Baik. Udah, udah. Enggak usah berantem deh. Saya tuh gak ada kepikiran dan dia untuk menikah. Aku gak ngerti kenapa laki-laki itu semua pengen nikah sama aku. Karena kamu wanita mahal, Saraswati. Cantikan kamu. Tarian kamu. Itu yang membuat mereka jadi seperti itu. Masih gak ngerti juga tuh. Mereka berusaha merebut kamu dari diriku. Kamu ngomongin siapa sih yang? Si Arief yang donatur acara itu? Iya. Tapi kan aku gak bermaksud untuk nikah sama siapapun juga. Meskipun sama Dani. Walaupun suatu saat nanti Dani ngancam untuk ngambil semua harta yang udah dikasih ke aku. Aku tetep gak akan nikah sama dia. Terus kamu mau nikah sama siapa? Apa selamanya kamu mau hidup sendiri? Semua laki-laki yang bertekuk lutut karena mereka mencintai kecantikanku dan goyangan pinggulku. Gak ada satupun diantara mereka yang benar-benar tulus mencintai aku. Aku akan menikah dengan laki-laki yang benar-benar mencintaiku dengan tulus. Bagaimana kalau aku yang ingin menikah dengan kamu? Apa kamu mau menikah dengan laki-laki miskin seperti aku? Apa kamu mau dan bisa menerima kekuranganku? Pasti sayang. Soal kamu janji kamu tidak akan pernah meninggalkan aku. Kenapa jadi kayak gini sih? Kenapa semua laki-laki jadi pengen dikasih sama aku? Jadi bingung. Kalau aku nikah sama salah satu diantara mereka, nanti kekuatan susuku hilang. Tapi kalau aku gak mau nikah juga, nanti takutnya mereka gak mau lagi sama aku. Gimana ya? Bagaimana kalau aku yang ingin menikah dengan kamu? Apa kamu mau dan bisa menerima kekuranganku? Pasti sayang. Tony. Kenapa aku jadi mikirin Tony? Kenapa aku jadi mikirin Tony? Tony. 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 Ini gak ada bedanya dengan laki-laki lain yang mencintai tubuh saya dan muka saya. Mas Dhani gak mungkin mencintai saya lagi kalau muka saya udah gak cantik. Dan tubuh saya udah gak bagus. Iya kan? Wati. Kamu betul-betul mengecewakan saya. Saya yang mencintai kamu dengan tulus, Wati. Apa balasan kamu? Ini yang kamu lakukan buat saya. Maafin saya, Mas. Saya nikahkan Tony Bin Jainal dengan Saraswati Binti Karim dengan emas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Saraswati Binti Karim dengan emas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana saksi? Sah. Sah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa pembuka aku? Aku kakau kenapa jadi begini? Wajah kamu? Wajah kamu kenapa, Wati? Aku sudah melanggar pantangannya, Mas. Aku melanggar pantangannya dengan pernikahan kita. Tapi aku yakin kamu gak akan ngelirin aku, kan, Mas? Kamu gak akan ngelirin aku, kan? Karena kamu cinta sama aku. Ya, kan, Mas? Kamu menipu aku selama ini? Maafin aku, Mas. Aku gak tetap menghargikan seperti ini. Keluar kamu dari rumah ini. Gak mau. Keluar kamu. Aku gak mau pergi, Mas. Keluar kamu. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.